PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN Kerjasama perdagangan antara negara dan produk-produk unggulan Kaltara diantaranya kelapa sawit, ikan kepiting, udang sarang buung walet, rumput laut termasuk penyediaan sandang pangan dari negara lain ke Kaltara dengan memperbundah regulasi perdagangan ekspor dan infot di perbatasan. Dua, memberikan insentif kepada pegawai buruh tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tiga, pengembalian aset kepada masing-masing kabupaten kota agar lebih mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Empat, pengembangan kaya pegawai di lingkungan kabupaten kota yang telah mencapai golongan tinggi untuk dapat diberdayakan di provinsi dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang ekonomi, Iraw akan melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Sungai Kayan dan Sungai Lainah, pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional di Tanah Kuning dan Mangku Padi, pembangunan kota baru mandiri Tanjung Selor, pengembangan dan peningkatan bandara, pelabuhan laut dan sungai dermaga, perasarana jalan dan jembatan, pasar tradisional dan modern, peningkatan ekspor hasil-hasil kelautan dan perikanan, pertanian pangan, perkebunan, dan komoditas non-migas lainnya, pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta kooperasi, kelompok petani dan nelayan, mendorong peningkatan investasi pemerintah maupun swasta nasional dan asing dalam rangka membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha seluas-luasnya, sekaligus menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.